Nah Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan Irfan Tanjung langsung dari Tarakan, Kalimantan Utara. Irfan, apa saja informasi terbaru terkait nasib para WNI? Ya baik, terima kasih Lofi dan Pemirsa memang hari ini ada peningkatan latihan dari pasukan pemukul reaksi cepat di lanut Tarakan, Kalimantan Utara. Ya dan memang latihan pada hari ini difokuskan pada latihan terjun payung dengan menggunakan pesawat C-130 Hercules milik TNI Angkatan Udara. Ya selain itu juga latihan pada hari ini memang dipantau langsung oleh Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Edi Rahmayadi yang langsung datang ke lanut Tarakan, Kalimantan Utara untuk menyaksikan proses latihan terjun payung pada hari ini. Selain itu juga walaupun hingga saat ini pasukan pemukul reaksi cepat belum mendapatkan instruksi apapun dari Panglima TNI namun pasukan pemukul reaksi cepat juga telah siap siaga apabila mendapatkan perintah secara langsung untuk melakukan pembebasan ke 10 warga negara Indonesia yang saat ini masih disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Dan untuk lebih jelasnya mengenai peningkatan latihan pada hari ini, di samping saya sudah ada Kapendam 6 Mula Warman Kolonel Infantri Andi Gunawan. Ya selamat siang Pak Andi. Selamat siang Masih Irwan. Ya Pak Andi mungkin bisa dijelaskan proses latihan pada hari ini seperti apa nih Pak? Untuk yang hari ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa PPRC di Tarakan ini adalah melaksanakan siaga dan latihan. Untuk latihan yang sudah dilaksanakan adalah dari latihan parsil yang sudah dilakukan beberapa waktu yang sebelumnya, pada hari ini kita kombinasikan dengan latihan yang sesungguhnya. Jadi para prajurit supaya bisa betul-betul merasakan secara teknis apa yang mereka harus kerjakan dalam rangka melaksanakan suatu kemampuan yang harus dimiliki. Dalam hal ini kegiatan latihan terjun payung kita latihkan dari pesawat C-130, para peterjun dari tiga angkatan, supaya mereka juga terasah setiap saat kemampuannya dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Pak Andi, hingga saat ini kan belum ada instruksi apapun dari Panglima TNI tergait pergerakan pasukan pemukul reaksi cepat untuk kapan diberangkatkan. Seberapa kesiapankah nih Pak? Untuk pasukan PPRC disini ya karena setiap saat melaksanakan latihan dan siaga ya saya yakin mereka juga selalu siap dan semakin siap kemudian terasah kemampuannya. Inilah yang kita harus lakukan jadi tidak ada kata lain berlatih itu adalah suatu kebutuhan dan itu harus diprogramkan betul oleh kami selaku koop standi yang tergabung di Tarakan ini merencanakan betul apa-apa saja yang harus dikerjakan oleh masing-masing bagian baik dari angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat. Oke Pak Andi, terima kasih banyak atas waktunya. Ya demikian lovey perbincangan kami dengan Kapendam 6 Mula Warman, Kolonel Ifantri, Andi Gunawan, dan kembali ke Anda. Terima kasih Irvan Tanjung atas laporannya, selamat bertugas kembali Irvan.